Pada hari ini saya akan membacakan surat resmi dari Bapak Paul yang diteruskan oleh Juta Fatikan dalam rata mengangkat secara resmi Bapak Kuskup kita, Mons. Petrus Canisius Mandagi, Mesej menjadi Kuskup Administrator Apostolik di Kuskupan Agung Merauke. Sebelum saya masuk dalam pemaca isi surat, saya akan dijelaskan beberapa hal menyangkut istilah-istilah yang digunakan dalam kesempatan penangkatan ini. Kalau kita mengikuti mata pada bulan Agustus 2019, pada waktu pemakaman Kuskup Timika, Mons. John Saklir, Bapak Kuskup, Mons. Petrus Canisius Mandagi, Mesej menjadi Kuskup Administrator Apostolik di Kuskupan Merauke. Dalam status Kuskupan pada waktu itu, Sede Plena. Apa artinya Sede Plena? Sede Plena berarti kursi penuh atau tak-tak penuh. Di sana, Kuskup yang lama karena alasan tertentu, Maka Fatikan menarik Kuskup itu untuk menjalani pembinaan atau untuk informasi di luar Kuskupan. Karena itu dalam status Sede Plena. Maka semua kuasa Kuskup yang ada di situ secara penuh masih ada, tetapi dia tidak dapat menjalannya. Karena itu terbuka kemungkinan dalam status Sede Plena bahwa Kuskup yang lama setelah menggunakan informasi atau pembinaan. Maka setelah di-evaluasikan, maka Kuskup yang bersangkutan entahkah kembali ke Kuskupan ataukah tidak. Dalam kasus yang terjadi di Merauke, Maka setelah di-evaluasi oleh Fatikan, Maka diputuskan mulai kemarin tanggal 28.18.00 Atau 6 sore waktu Fatikan atau kita di Indonesia Timur tadi pagi pukul 2.00 hari, Maka diumumkan secara resmi pengangkatan Mons. Petrus Kadisius Mandagi menjadi Kuskup Administrator Apostoli di Kuskupan Merauke dengan status Sede Plena. Sede Plena berarti tata kosong atau lowong di mana Kuskup yang lama tidak lagi kembali ke Kuskupan. Karena itu, secara penuh Mons. Petrus Kadisius Mandagi diangkat secara resmi oleh Bapak Paus Untuk menjadi Kuskup Administrator Apostoli di Kuskupan Agung Merauke. Setelah itu, disinkanlah saya untuk membacakan surat Bapak Dutam Supaya diketahui oleh seluruh umat Kuskupan Amboinah Sedangkan alham lain menyangkut konsekuensi dari surat ini akan dibacakan di seluruh Kuskupan Agung Merauke. Surat ini diberi judul Dalam Kehasiah Kepausan Yang dikeluarkan oleh Bukafatikan Jakarta 28 Maret 2020 Dengan nomor 1694-2020 Mons. Petrus Kadisius yang terkasih Dengan sukat cinta besar Saya merasa terhormat untuk menyampaikan kepada Anda Melalui surat ini Bahwa Bapak Suci Paus Franciscus Setelah melihat kualitas pengalaman pastoral Anda Serta pelayanan Anda yang murah hati kepada gereja Telah mengangkat Anda Sebagai administrator apostoli Sede Pekante Untuk Kuskupan Agung Merauke Berita ini diberi kasihkan di rumah dan di seluruh dunia Pada pukul 18 atau 6 sore kemarin Saya mengucapkan selamat atas kepercayaan Bapak Ustu kepada Anda Saya hendak berterima kasih Atas pelayanan dan kewadan yang murah hati Yang telah Anda berikan kepada gereja metropolita Yang demikian besar dan agung di Indonesia, Papua Dalam persatuan dengan Anda Saya berdoa bagi pelayanan Anda yang menangkat Bagi para iman dan biarawan biarawati Serta umat berlima dan kesukupan agung tersebut Memohon dari surga Karunia Raukudus yang berlimpah Untuk kehidupan Kristian Yang selalu menjati lebih baik Dalam kepenuhan perdamaian Harmonik dan persekutuan fraternal Teriring berkat persenaran saya Salam damai dalam Kristus Sang Gemba Baik Bapak Duta Patikan untuk Indonesia Sekian membaca surat penangkatan Paus pada Bapak Ustu-Ustu Tikrus Kenis Mandagi Untuk menjadi Puskup Administratu Apak Ustu-Ustu Di Puskupan Agung Mereka yang setia dan terima kasih Terima kasih Terima kasih